Ngeri-ngeri sedap, berburu tembiluk, langsung makan di tempat. Hari ini emak mau berenang, mau nyamperin temen emak udah nunggu, ini tuh sungai. Tidak ada temen emak, ikan emak? Bukan. Ayo, lagi. Ayo, cuma nunggu lagi ya emak. Asik. Sudah lama. Sudah lama nungguin? Iya. Maaf, tadi emak jalan-jalan dulu. Nah, ini udah lokasi, kita akan berburu. Tapi masalah hasilnya emak dan emak berburu apa contoh tebal. Ini muara sungai ini. Ini tuh muara sungai yang nyambung ke Grand Canyon ya ayah? Ya. Grand Canyon ya kan? Oh, Grand Canyon. Airnya bening banget. Bening-bening lagi nanti kalau kita udah di perahu, langsung lihat airnya bening banget. Hari ini emak ditemani Aaji lagi nih. Beliau sangat ahli untuk berburu cacing tembiluk. Halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak pe juga. Kumahak sehat? Sehat dulu. Alhamdulillah. Maat-anak? Gak apa-apa? Pertama jangan nungguin emak ya. Maaf nih. Ajak jalan-jalan dulu di sini. Wah aneh ya. Kita belakangan kameramen emak duluan. Oh di sana tuh gak jelang. Oh di sana tuh gak jelang kameramen. Kameramen paling cepat. Ini mau langsung aja. Ayo kita langsung. Kita gak berburu bareng ya ayah. Keadaannya ada ikan besar. Emak nyari-nyari emang ada. Kelangkanya ikan besar banget tuh. Ikannya masih mata. Eh di perahu udah nempel. Bruh. Oh iya. Karena lokasinya lumayan jauh. Jadi emak harus naik perahu dulu nih. Duh suasana di muara sungai ini sangat sah du. Airnya jernih banget. Aji ayo semangat semangat. Ayo siap. Gas. Maaf. Ayo emak bantu doa. Ayo. Bantu doa emak. Nah rencananya hari ini tuh emak sama Adani diajak Aadi. Aji untuk berburu cacing monster. Bruh. Cacing itu tuh cuma ada di muara sungai. Terus ada yang tau gak. Yang dimaksud emak cacing itu satu apa. Cacing apa ah namanya. Tembiluk. Ya. Tembiluk. 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 Sebelah mana A. Sebelah sana. Sebelah sana. Ya. Supaya agak jauh. Masa agak jauh. Ya udah. Kita gak bau sesek lagi yuk. Nah yuk. Bu. Ya. Bu itu kayunya tuh. Akhirnya. Nyampe juga di lokasi. Jadi hari ini emak akan berburu cacing tembiluk. Nah sadaya nak. Ini dia. Kita udah nyampe di lokasinya. Katanya A. Aji. Disitu banyak tembiluknya. Karena di bawahnya itu masih banyak akar-akar pohonnya. Nah pohonnya terandam air guys tuh. Itu dia pohonnya. Nah guys. Tuh. Ada umang. Ada umangnya tuh. Nah ini alatnya nih. Ini alat buat nebang pohon yang ada dalam air itu ya. Hmm. Pakai ragaji. Pakai gorok sama. Ini apa? Dekol. Eh. Patik. Tampak. Tembiluk ini banyak tersebar sepanjang aliran sungai. Kita harus mencari pohon tumbang yang sudah lama terendam air. Semakin besar pohonnya semakin besar juga ukuran tembiluknya. A. Aji lagi ngecek dulu. Apakah pohon tumbang ini sudah siap dipanen apa belum? Wah. Gak ada. Nah kalau ada yang tembiluknya. Kayak gini ada lubang-lubang cia nih. Di dalamnya tuh ada. Oh gitu lah? Ini gak ada. Gak ada lubangnya. Oh gitu lah. Gak ada. Oh masih bagus. Eh bu kita nyelam aja. Ayo. Untuk memastikan kita harus menyelam. Kali ini kita akan mencoba berburu makanan ekstrim, yaitu cacing tembiluk. Atau kalau di daerah emak namanya tarutus. Kalau sering nemu kayu di muara sungai, pokoknya jangan disiasiakan. Karena jika dibelah isinya penuh dengan makanan loh. Tuh lihat, dari satu batang kayu isinya bisa sampai puluhan loh. Tembiluk adalah jenis cacing yang hidup di dalam batang kayu, yang tenggelam di dasar sungai. Ukurannya panjang dan bersifat seperti rayap yang bisa menghancurkan kayu. Setiap kayu ada tembiluknya ya. Batang pohon yang ada tembiluknya sangat mudah dikenali. Yaitu ada bintik-bintik putih, katanya sih ini kotorannya. Semakin besar kayunya, semakin besar juga ukuran tembiluknya. Di bawah pohon ini banyak banget cacing tembiluknya. Namun spotnya agak susah karena terendam air. Mak, mak, tungguin di atas perahu aja ya. Soalnya nggak bisa nyelam. Nanti kita belah di atas. Nah, kita ngambil lagi. Lihat, kameramen. Mana? Oh, banyak, Ben. Tuh, kamu nggak ikut nyebur tuh bolong-bolong. Jadi, tandanya yang ada tembiluknya itu, kayunya bolong-bolong seperti ini. Ini kata Aaji ada, tapi nanti kita belah ya. Aaji, kayunya dapat yang besar. Dia lagi kesusahan buat ngambil kayunya. Mudah-mudahan dapat ya Aaji ya. Mak, cuma saya berdoa dari sini. Sayang sekali, maaf, saya renang. Selamat, A, selamat! Aaji, ayah, 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 ayah. Wow, tembiluknya ini dia. Wow, kameramen. Lihat, cacing tembiluknya. Lanjut lagi, Bu. Besar banget ini. Lagus, lanjut lagi, A. Kurang ini, Ma. Nah, ini walaupun kelihatannya cacing kayak gini, ini tuh banyak sekali proteinnya. Nanti Ma mau masak buat adanya buat Ma juga dong. Mau dia masak, Ma? Iya, lah. Masak satu. Terima kasih telah menonton! Sini ada nih, kumpulin kayunya. Kita bawa ke darat aja yuk, biar lebih mudah membelahnya. Masih satu proses lagi, yaitu membelah kayunya. Semua batang kayu ini harus dibelah. Nah, masih ada proses lagi untuk membelah kayu-kayu ini. Karena mau ambil tembiluknya. Tempat itu ada di dalam. A, Aji sama Dhani yang belah, Ma yang ngambil-ngambil tembiluknya. Ayo, A. Pak, kamu yang belah ya? Kamu aja lah. Kamu yang ngeliatin. Kamu yang ngeliatin. Wuh, Dhani! Gede-gede banget! Bukan peding ini. Wuh, tuh. Gede-gede ini, Ma. Nah, setelah saya dibelah, Sekarang tembiluknya mau ambilin. Panjang-panjang banget ini, A. Ambil cacingnya hati-hati ya, biar nggak putus. Ternyata cacing ini punya kepala. Kepalanya juga lumayan keras. Mbak, detang-tang A. Aji buat makan tembiluk mentah. Mbak, makasih. Kamu nggak berani makan ini? Sekarang, Mbak, walaupun ini kecil, Mbak, sengaja nggak panjang-panjang. Mbak, makan mentah ya. Berat, 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 berat. Hmm, rasanya kayak detik mentah. Ada anjirnya. Kalau luar biasa, agak muang. Mbak juga sampai muntah nih. Dan ini dia hasil tangkapannya. Walaupun terlihat ngeri, cacing tembiluk ini banyak banget manfaatnya loh. Salah satunya baik untuk tubuh. Sebagai obat malaria. Sebagai sumber nutrisi. Mengandung protein, karbohidrat, dan lain-lain. Setelah disuci bersih, langsung sajikan dengan bumbu. Sekarang tuh, emak ada di sebuah pulau. Pulau pemandangan sangat indah sekali. Kamu lagi ngakain sih, eh? Dam-dim, dam-dim, dam-dim. Nah, untuk tembiluknya sendiri, udah emak cuci bersih ya. Terus, untuk bumbunya, sangat sederhana. Emak cuma gunakan bawang putih, bawang merah, kencur, garam, sama cabai rawit, sama emak mau kasih ini nih, honje. Jumur dipasak apa sih, emak? Emak bikin nasi goreng. Nasi goreng? Iya. Sebenarnya, kacing tembiluk ini bisa dimasak apa aja. Karena udah sore, biar simpel, akan emak masak nasi goreng. Tembiluknya, mau emak goreng dulu, sebelum dimasukin ke nasi. Nasi. Sebelum disampur nasi. Harum banget. Aduh, ya, cuma apa-apa udah harum banget, Kak. Ya, telur ikan, Mak. Ya. Nah, sekarang masukin jendutnya. Kalau ini. Untuk atas. papi. selamat menikmati waktunya menyantap untuk rasanya sendiri menurut emak mirip telur lebah ternyata rasanya gurih banget ya dari tembeluknya itu rasa banget enggak anjir sama sekali bu iya terus enggak anjir sama sekali sekarang mamut coba tembeluknya tembeluknya tengah gurih kayak telur ya sama sekali enggak ada anjir kalau yang tadi bu yang mentah gimana agak enak oh mentah ternyata ternyata walaupun itu tembeluk itu potenya sangat tinggi ya ayah ini guys telur ikan guys nah mungkin cukup sekian petualangan emak sama adanya sama aja sampai jumpa di video emak selanjutnya bye bye Assalamualaikum kita kanut makan lagi selamat menikmati Terima kasih telah menonton!